sebab orang-orang yang menyegah orang melakukan sholat kejoboh orang mau dicap apa yang ini? tak kabur, sombong, gusy gusy kapan orang gelap apa itu yang ini? sholat, orang mau ke semua sombong orang-orang yang sombong bakal diinggok diinggok semua ayat-ayatnya gusy Allah, saya sukara percaya kepada Allah saya orang gelap sholat, saya orang mau aduh kalau gusy Allah saya aduh karena Allah mesti wal-wal kedua mesti penuh dengan kesong kesong kubingi dijak ngaji mabik meripatik dijak nyawang korhan mabik tangani dijak melombong mabik jadi ini terus menjadikan orang gelap ngelakoni kehabisan tangani orang gelap ngelakoni meripatik orang gelap ngelakoni meripatik orang gelap ngelakoni kubingi orang gelap ngelakoni maknanya awak diwiku sombong orang tahu ngelakoni solat jadi ada orang yang gampang diwiki nasehat orang yang gampang nonton nasehat itu orang yang gelam solat itu pun sini mereka kapan yang gelam solat sombong bedo karo zino bikhilafiz zina faenna usahwatun tanfau fihi moidatul waidin bedo maksiat-maksyiat iku ngomge de iku zino de iku biye iku maksiat-maksyiat sing iseh gelam dinaseh nasehat bawah tempat anak baru di bawahnya baru nah bahwa di nasehat ini saya gampang nasehat saya solat saya solat senajan ngelakoni perkara-perkara yang gede maksyiatnya kayak zino kayak mombe kayak main skabih dilakoni iku nek kakalukia iseh munduk-munduk bentuk itu itu maksiat saya tidak berikan mbak iseh tapi orang gelam itu jadi maknanya ini uangkapan lakoni sholat siji biya mbahe aduk semua sifat som semurga iku sifat iblis nalikot ikon sujud karo Allah nunggani malek nabi adam biya mbahe badan 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 badan